Ke lucu sekali gitu loh, peku nyewakan alat berat terut kepada orang luar. Seolah-olah dia pernah nganggur, nganggur nenek lo. Ini semua kayak gitu, saya pernah nganggur, gimana bisa eskavator ada sewa ke orang luar. Sementara yang namanya waduk, semua sungai masih penuh. Jadi tidak masuk akal. Ya kan, tidak masuk akal. Ya karena kalau dia lakukan kepada saya, kurang alat, harus sewa, saya masih masuk akal. Tapi itu kan saya kasih aja waktu tidak lebih dari 6 bulan. Kenapa? Kalau lebih dari 6 bulan, itu sudah punya masalah buat saya. Karena sudah ada PPD perubahan, sudah ada PPD baru, kenapa tidak diantarkan. Lain-lain kalau di PPD, gak makasih. Pembelian ikan lalu. Jadi bisa tunjuk ilman yang tidak mau. Lalu sistemnya, kita mau dilakukan sistem itu untuk terlihat. Namanya operator kalau dia punya Android, jadi ada GPS, ini bisa biasanya melihat semua itu. Pak gubernur buka komplek itu, kita bisa lihat operatornya ada di mana. Dari mana. Jadi semua sektor PPD di sekitar semua itu tidak tahu ada di mana. Jadi dia tidak buka aja. Jadi bisa lihat. Jadi termasuk satgas-satgasnya ini semua kan. Tapi setelah menjawab nyala. Ini PPD dari Jelanda, 6 km. Satu orang 6 km. Dulu. Sekarang bisa lebih luas. Sebetulnya kenapa? Karena dulu dia harus jangkul. Terus karena alat yang datang. Jadi dulu saja belanja. Satu mandor jalan itu murus 6 km. Dia harus pengen cangkul, pegang PQE gitu. Barang kuning dilepaskan. Dan dia bakar asfal sendiri. Baik Kaleng sudah sirim sendiri. Jadi pasirnya sirim sendiri bersatu hari murus 6 km. Itu jalan tanah. Tapi kalau di BKI. Kalau ada hobi begitu Pak. Belum lebih dari 6 km. Dia tidak perlu lihat. Mana ada lobang, mana ada kesumbang. Dia tidak punya ke jaman air. Jadi dulu kepala P itu. Di jaman Belanda itu. Ini saya cerita bapak saya. Kalau saya ikut Belanda kerja pada tahun 19. Itu kerja itu keliling jalan Pak. Pilih. Pilih. Begitu ada dengangan. Dia tidak tahu bisa mereka menjawab. Kalau orang kecil saja. Langsung itu. Karena itu langsung apa-apa. Bukan tahu apa itu. Sebuah orang isi usul ini. Sebenarnya khutbik ada maksud akhir. Hancur. Dulu tidak ada khutbik. Asfal lebih susah. Asfal itu cuma kecap kan. Sirem-sirem kecap. Sirem itu dikasih pasir putih. Yang ada si ikat. Nah itu saja pengikatnya. Itu kan begitu murung dikit. Udah punya asfal tutupnya di dalam dunia. Kalau lagi hujan gimana? Dikasih itu kerikir. Itu. Tinggalnya kontak. Jadi PU-nya kirim mobil. Di drop. Darok di samping. Jadi kalau dulu kotosnya kecil itu lah. Sepanjang jalan. Pasti ada tanah kuning, tanah pasir. Kadang-kadang ada kerikir. Ditarok. Dipinggir-pinggir semua. Nah itu untuk orang itu yang satyas itu yang kerja. Nah kalau kita satyas kita. Bayar gitu banyak. Nah apa? Saya ngotong aja. Kalaupun tanggungnya di jalan apa. Kita sudah list. Jadi wari kota baru disini kasih wari kota jamat murah untuk nge-check. Betul nggak? Nanti kalau itu ada sistem di jalan. Kalau orang kota nggak tinggal di iPad. Kalau di Samsung tinggal lihat gini. Orang ini ada disini, ada disini, ada disini, gitu. Gak ganti aja. Urus kota kan? Kota itu nggak beda. Ngurus satu revestate sebenarnya. Cuma ini perumahannya besar gitu kan. Ini kan ngurus revestate kok. Kayak kita ngurus di Bukarawaci, Sumareko gitu loh. Bantu kita jual perumahan itu kan. Pakai kurusnya rumput. Kita yang ngurus pake ibu tiara aja lah. Yang nyapu disini, pondok disini, pasti sibuk ini. Udah jelas buruknya gitu loh. Makanya dikandungnya ada call management. Memang. Istilahnya call management. Kita sama Liko, kan? Iya, betul. Call management. Call management nih, mas. Ada camat dan lurah aja. Maksudnya itu call management. Ada apa-apa jadi itu. Makanya dia lama-lama kalau nggak jalan itu udah. Undang-undang ISN, saya akan menghayat dalam perumahan aja. Kita boleh gaji sekitar dari luar sekarang. Dengan gaji aja, saya mau set imang gajinya. Cepai gaji. Cepai nama PHNS, segalanya kerakuan. Nama PHNS, nama PHNS kayak guru bantu, guru hongan. Nama PHNS, nama PHNS, teriak-teriak puluh. Itu jadi PHNS. Eh, pahil. Nama begini pecat. Nah sekarang saya boleh mau pecat-pecat di tahun depan. Karena undang-undang ASN udah boleh pecat dengan orang. Jadi kalau target ini nggak sampai, pecat aja. Biarin aja, Pak. Biarin aja, Pak. Biarin gaji orang itu. Biarin gaji orang. Gila aja bayarin gaji orang. Bapak bayarin nggak, tak perlu sampah saja. Biarin aja DKI, Pak. 1,2 trading. Masuk akal, Pak. Bapak hitung aja. Dari mana gitu. Pehi itu juga trading-trading lah. Nggak beres di jalan-jalan. Nggak bersih lagi. Nggak tahu lagi dimana ada Allah. Mesti saya ngelaporinnya sih gitu. Jadi tumpahnya saya kegagalan ke Pak Binas. Kalau ada jalan jelek, saya lapor baru. Jadi ke Pak Deskursus udah gini. Saya lapor, ini jalan direktin. Ini sampah nih. Siapa? Kali mau silap, Pak. Terus giliin foto. Sesudah sebelum. Wah, dia pikir saya suka. Saya pikir itu gila. Harus itu semakin lapang. Dapatin laporan di itu ke saya. Masa saya lapang ke Anda, baru Anda tahu dikerjakan. Gila. Kita punya sargas itu banyak. Betul-betul. Tapi sargas kamu nggak kerja. Sama kayak bidang sosial. Saya sepanjang pagun melaporkan ke Pak Binas. Di mana ada Tuna Wispa yang sakit. Yang orang miskin di tengah jalan. Orang gila. Langsung kirim saya bangga. Pak udah di ambil pak. Udah dimasukkan ke pandemi. Pertanyaan saya. Kamu nggak bisa dibatuh duit. Di mana orang kamu? Di latangan. Kenapa miskin saya yang dilaporkan ada orang gila. Dan orang gila itu untuk memutir sendiri loh. Berminggu-minggu di situ. Karena orang gila di situ terpaksa. Yang penghabis juga meminggu-minggu, bulan-bulan di situ. Gitu loh. Kenapa Anda yang bidang sosial tidak tahu? Saya yang tahu. Nah itu konon. Nah jadi kita dikerja kayak gitu. Lapor sama PNSDK. Oh nggak. Satu tahun saya. Kalau pak Bumat. Kalau makin 6 tahun. Makin saya makin kasar. Ya itu tuh persoalan kita. PNSDK itu kenapa? Datang dipecat. Beda dengan daerah. Udah kaya. Kalau di sekaya kaya itu. Masa puluhan miliar. Satu miliar. Punya. PNSDK laporin ke saya. Saya gak rata di mana-mana. Saya gak tahu. Jadi kalau pak Bumat punya 100 miliar deposito. 10 miliar saja. Pak Bumat dapat 50 juta. Pak Bumat masih mau kerja nggak kalau Pak Bumat punya 50 juta? Tapi kalau Pak Bumat punya 30 miliar saja. Pak Bumat punya 60 juta. Gampang loh. Kalau Pak Bumat 30 miliar. Kalau Pak Bumat 30 miliar. Gampang. Anda masih mau kerja nggak? 60 juta deposito. Males. Ini cuma segera kegiatan aja. Bisa nambah lagi kekayaannya. Soalnya. Kasut-dinsut ke kalten. Kapak-kabit ya. Ketika kecil aja. Kita cek uangnya. Banyak kok. Dinas pendidikan semua. Saya punya di atas semua. Di BKTK. Istri Anda punya berapa duit. Anda buat negeri berapa kali. Saya punya. Saya bilang, Mau nggak kita mengurangi? Saya nggak mau persoalkan yang lama lah. Udah lah. Kita main yang benar aja sekarang. Istri Pak Bumat, Kalau nyolong boleh. Kalau nyolong boleh. Kalau dikira itu soal kraman sama Tuhan. Saya nggak mau ribut. Tapi kerjanya diberesin. Mas. Mas. Kalau aku benar kamu nggak mau nyolong. Sudah. Saya nggak bisa maksar lah. Kalau misalnya kerjanya beres. Ya kan. Tidak ada bus. Saya tidak bilang mesin yang standar internasional. Jadi itu. Datang busnya meraii Weichai. Weichai bukan standar internasional. Tapi budinya, budinya dari Australia. Itu juga bukan standar internasional. Oke lah. Masih oke. Oke apa? Bodi internasional mesin Cina itu dia nggak internasional. Cuma kalau kita tidak beli mobil. Kenapa kalau ada mobil, Artis Lane Cruiser. Kok bisa dapetnya Lane Cruiser dan Camry? Karena ada tulis di tol. Kenapa? Kenapa tidak dapet jim dari India? Bukan sama CC-nya. Mesinnya. Karena ada mobil yang berharap. Masa aku ribes semuanya Cina? Barang-barang Cina. Karena Cina begini. Kalau di Audi itu gampang. Datang ke Cina. Tanya. Bagaimana sih Pak harga barang ini? Oh dia ada yang kelas 1. Ada yang kelas 1. Jadi waktu Pak harga ini menghargai orang. Kalau kamu mau yang harga berapa? Bu bikinin mirip. Ya harganya beda. Besinya beda. Makanya orang demen beskina. Eh di Cina ada bus yang bagus. Kayak PRTU. Kenapa kita gak ada? Di Cina ada PRTU yang hebat banget. Tapi yang datang ke sini dia udah kawai-kawai. Nah sama kayak bus. Makanya orang demen. Pengadaan itu bus. Untungnya itu lebih. Harga bersekundaran mungkin 3 miliar. Tapi dia bisa bikinin ke 1 miliar loh. Cuma tidak bisa diuktiin. Tandakan untuk kamu. Pengajar 3 triliun. Kalau kamu cuma gak bisa 1 triliun. Punya 2 triliun. Kamu bisa. Setan pun bisa kamu sokok. Supaya dia murut lama-lama. Gak ada untuk 1-2 triliun. Semua tutup mulut. Yang ada barangnya barangnya hancur. Jadi sistem ini bikin administrasi bener. Jadi kita merasakan yang kurangkan caranya. Tidak salah. Saya minta misalnya 400 orang yang di tiap sudi-sudi dulu. Saya ingin gak saya tahan gajinya dulu. Sampai hari ini gak datang. Nama, nomor handphone dan berkening bank. Jadi semua tidak ada lagi banyak cash transfer. Tapi Pak Tarjuki gak bisa dikasih saya. Malah demo ya. Saya tahan dulu kali. Sama kayak sampah. Bila 4.600 orang. Terus bilang 3.500. Saya begitu minta nomor, nama handphone, sama perkening bank. Tinggal 2.700. Itu pun saya masih tanya. Kalau gitu. Dia training service swasta. Bapak ini adalah power manager. Kita ngomong power manager. Tiap kelurahan. Bapak juga gitu kan. Tiap blok. Sudah ada kontraktornya. Master. Kami udah sama. Tiap kelurahan ada training service. Kalau sampah tidak mersih di sana. Bapak ngapain? Panggil kontraktornya dong. Kenapa kerasnya tidak mersih? Bapak ngomongin dong kumpetnya mersih dong. Kerasa aku terus. Ya kan? Nah kalau kami kunjung ya kan. Jadi apa kerasnya sih? Kita kurangkan. Satgas kita kurang tak. Ini training service kok ngapain? Nah ini udah kurang aja. Terus penggaduan bisa cek. Bukan sapu-sapu yang beli krim, bayar beli di tiap. Emang dibayar berapa? Satu juta lebih. Kok tidak boleh beli? Dari perusahaan kita yang lain perusahaan. Kenapa gak bayar dia full? Nanti kerja cuma 2 jam. Bukan 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 2 jam. Nah udah. Tapi sekarang saya lagi pikir. Jangan-jangan yang kita bilang bayar 3.000-4.500 orang. Itulah orang yang dikerjakan di swasta-swasta itu. Kalau tidak, Bapak bisa bayangin gak Pak? Kalau kita di perumahan banyak. Ada kontraktor. Ada kluster. Bapak punya pegawai lagi. Harian pun nyamuk di situ, Pak. Itu mah debu juga gak ada di jalan, Pak. Ya kenapa dia jaga sama sampah di mana-mana? Sekarang punya mana-mana? Kalau nenek lu, nenek lu juga ada di mana-mana. Ya sekarang lu tekan bintang. Lihat nih, gara-gara kamu pakai swasta sampah di mana-mana. Itu yang tempat gini sebenarnya sama saya. Sampah di mana-mana nih, Pak. Kalau gak mau terus di ke swasta, biarkan di mana-mana. Saya ingat PU, kalau biar terang nanggur, escapator nanggur, bantu yang sungai-sungai, sampah-sampah. Sikat aja. Ini biar yang biar kebersihan, ngurusin yang darah. Ini Bapak sekalian, maksud saya, merusin enjing untuk kerupkana itu merusin sampah. Ini yang di sungai, kan kerjainan, dia kayak kerupkana di PU gitu. Jadi tidak boleh ada satu alat berat pun yang nganggur di PU. Gak ada yang ada nganggur. Tapi saya minta data GPS panggur ini. Gak ada yang nganggur. Karena PU maksudnya kasih tahu saya, mesin hidung saya langsung masuk ke situ. Pakai sorang berapapun dia ada. Ini semua komputerais kita bisa baca di sini, kontrol. Wah, sejati-jati saya nyewet alat berat, saya nyewet alat berat untuk kayak begitu, kayak yang lain. Saya tibur dulu, kalau mesinnya rusak, kalau mesinnya rusak terus. Saya mau ke orang lain. Dan saya gak kenyum, teman saya bingkir. Gak rusak, pecat. Saya kok benar-benar rusak gimana? Biar dia yang siap, ya kita yang siap. Biar pada itu tibu. Gak oposin. Gak rusak, siang lu. Pecat. Ngantri, kalau gak kerja dapat 7 juta, 10 juta, siapa yang mau ngantri. Itu hantian 80 ribu kerja. Pecat. Saya kan gak enak. Beli TV gue, kita pernah rusak. Beli info, dia bisa rusak. Ada masa garansi. Dia baru jadi tibu, rusak, pecat. Makanya bisa 50 dia. Saya montok-montok, 9. Gak ada. Gak bisa, ya pak. Baru nyolok. Yaknya nyolok. Udah nyolok, service konversi, service TV dibuka. Gak kerja lah gitu lah. Pagi nyolok. Satu jam, dua jam nyolok, terus sudah rusak. Saya tuh gak tega. Saya sendiri berpikir. Jadi orang, terus punya orang apa ya? Bunuh orang, terus tega. Kalau host terpaksa bunuh dia, Baru seratus satu juta orang selamat. Aku bunuh satu orang. Terpaksa. Jadi aku gak bunuh satu orang, satu juta orang lagi. Terpaksa. Jadi ini udah kayak gitu. Saya pikir itu tujuan buah. Satu peti, satu ampersusuk. Kamu sebuah keluar. Kalau tidak buah, besoknya seluruh peti musuh. Masah. Bukan kita boros, kita seraka atau apa. Buat gitu. Jadi ini pengganti PU. Gak ada arah satu. Belanda itu satu orang 6 km. Harusnya PU. Sekarang bisa lebih panjang jaraknya. Karena itu hot nih, Pak. Ini kan gak ada lagi kisah. Kalau nyangkul itu gak ada, Pak. Dia cuma melaporkan. Nanti saya lagi siapin sistem. Orang lapangan begitu foto. Dia kirim. Dia laporannya sederhana sekali. Kayak orang terduit aja. Saya udah uji coba. Memain sore. Maksudnya gak tau COVID-19 masih kurang hajar gak? Kalau kurang hajar, saya bayar sendiri aja. Selalu udah gak ada data. Masa? Saya itu kasih bupati. Kalau Bapak Minus Pati. Eh. Indahin. Kalau mau ke Jakarta. Dicariin. Maksudnya apa? Mana berani? Kepahadilan sepaling kontak. Kalau mau duit. Tidak nyaliin buat saya. Kepes bupati sama Jakarta. Kepes bupati sama Jakarta. Saya udah 11 tahun di politik Pak. Di BPRRT Mali ini besar. Saya udah tau jalanan. Oh, saya nakalin saya lah jalan Mali ini. Itu masalah kita Pak. Saya hanya ngomong ini supaya PU ini harus dulu. Jadi itu nanti Pak ya. Tinggal di foto. Dia upload. Tinggal kasih ketelenggan. Pasih kayak Backberry aja. Kepesan ngomong apa. Gak usah sebut ilokrasi kecamatan. Gak usah. Asal dia Android. Sistem saya yang akan kasih tau. Dan ini sistem saya akan membagi. Yang jangan rusak ada di mata saya di posisi. Termasuk fotogamanya semua. Yang dikepapinu tidak masuk ke situ. Tinggal lihat. Warikota semua tinggal lihat. Jadi tiap hari kita dapat. Maksudnya kita dapat hari ini. Kita ada foto. Kamu mencari kan alam kristinya. Bagus aja. Jadi kalau kita dapat foto nih. Misalnya saya tanya. Pak Siko gimana? Pak Siko berapa dapat sama wakil. Ada yang lakukan foto. Itu foto lu kirim ke situ. Langsung muncul di layar file. Langsung aja itu suatu foto. Dapat dan langsung ngerekon. Kirim foto langsung ke sini. Langsung. Langsung di komputer. Di sini. Dia persis bikin sistem berita. Yang kita bikin semua ini di reporter kita. Ini semua sakas kita di reporter kita. Dia lihat apa. Atau dia jalan pulang rumah. Macet nih. Atau dia bilang. Ini ada lobak ini. Dia mau cia ya. Dia gak usah tulisnya di mana. Atau dia ternyata daftar di kita. Karena GPS. Langsung plot di petani KIS. Dia sudah tahu. Ini dimasih. Dia kirim foto. Nah ini yang kita lagi bikin. Ini gak ada arasan Jakarta gak keamanannya. Tidak ada arasan. Bayangin kan ada lima wali kota. Dan Jakarta ini berus-berus lagi loh. Semua gedung-gedung perubahan. Kita urus. Enggak. Kita urus sama kamu. Jadi bayangin pak. Hampir semua Jakarta ini gedung-gedung mewah dan perumahan. Kita urus apa sih sebetulnya? Udah apa ya? Kalau kita ngomong jujur gitu, urus apa sih sebetulnya? Gak ada yang dihudus dari Jakarta ini. Gak ada yang dihudus dari Jakarta ini. Cuma diperasa perumahan bagus-bagus. Depan rumah saya ini pak. Wah berhati rumputnya. Sebenarnya semprot, nyamuk, semuanya. Bukan dari pendal pak. Fogging pak. Ya kan fogging, semua itu. Kita bayar aja. Sampai patroli terus. Pintu dijaga. Rumahnya gak ada pagar pak. Malah sebetulnya di rumah. Buka pagar, rumahnya disempel. Rumah apa, dimana? Gak ada pagar pak. Suasai masyarakat, ada suasai swasta. Gak maksudnya untuk minus-minusnya perumahan semua bayar. Sisa jadi kita. Nah sekarang, hari ini tujuannya kita gantungi. Sewasta sama kita. Kenapa kita butuh gabungan? Karena pekerjaan yang kami krepender bisa urusan abonan. Belum lagi sanggal menyamanya. Terutama konstruksi. Jadi sekarang bapak harus mulai hemat biaya. Alat perat? Kita. Tapi bapak gak usah beli misalnya. Kita kerjain. Mungkin simpail pun udah bisa kita beli ikat alok. Nah kita bisa kerjain. Kita bisa bikin pintu bayangan baru. Napas segala macam. Itu kita tender tuh lama aja. Itu biar dapat kerjain. Jadi selain beli mesinnya. Kita bisa ikat alok. Kami yang beli. Jadi kita gabung supaya lima sampai tujuh bulan. Langsung janji lah. Speednya ya. Kalau tiga. Kalau itu efek. Dua tahun bisa. Nyaga-menyaga, sanggal-menyaga lagi. 46 hari itu. Lagi macam-macam. Dan yang sial yang mentah tuh. Yang awal-awal lagi kontraktornya. Kapur dia. Gali-gali serokan itu semuanya lu aja. Kapur dia. Kita tahu yang menang. Kalau kita anak kontrol. Dia mentahnya terlalu banyak. Kita tahu juga. Saya ini anak kontraktor. Jika kita punya PT atau CV. Yang tinggal pensi dulu ya. Pada sertifikat kardinori itu. Dujuk-dujuk aja. Kawan-kawannya silibahnya aja. Soalnya. Pikimen merah. Terus kalau kita ikut. Kita ikut aja nih. Timbaya ponkundur. Jadi kita nih. Kita tahu beneran. Kenapa ya? Kepala PU. Arisan. Itu yang menangkap ANB itu. Arisan semua. Kepala PU. Saya ke bupadi. Jadi kalau ada jalan jelek. Saya gampang sekali kerjain. Kalau ada jalan jelek. Jalan jelek. Kepala PU. Itu terlalu hobbitnya. Kerjain dulu. Yang dasar. Siapa? Kalau dia seluruh siapa? Dia sudah seluruh kontraktor. Yang punya hobbit. Yang bakal tenang di luas jalan itu. Ditutup. Itu kalau jodoh tuh. Adisan semua itu. Saya mau butuh bagusnya kalau lu bersikap. Aku terlalu pusing sama sekali. Yang penting harganya bagus. Enggak usah kasih saya. Kamu diskon di situ. Kalau kan kamu biara. Kamu salah kasih ada. Ini yang hitung nih. Bupati ini nanti emaknya mau ulang tahun, duit. Burungnya kagak bisa bertelur. Suruh beli burung, duit lagi. Kemudian sepanjang tahun dapat satu proyek. Mesti piara dia. Nyambutir. Maksudnya semua dipakar. Untuk jaga-jaga piara ini pejabat. Mau video. TV. Ini kayak layanan raja ya Pak. Mau kenjak apa? Maksudnya lainnya. Jadi semua dipihara. Saya kecil ya Pak Tertawa. Enggak dari itu putar-putar bapak saya Pak. Tukul cek kalau dipanggil itu. Tukul panggil itu. Tukul panggil itu. Tukul panggil itu. Tapi waktu saya di rumah ini saya senyum-senyumnya. Di tengah pun ada racinya Pak. Jadi misalkan ada ngampluk tuh. Tinggal dibuka. Jatuh gitu. Sampai saya nggak tahu. Biasanya raci itu panjang. Punci. Tapi saya jadi kecil kan. Bergaul sama pejabat. Jadi saya jadi hati. Terlakuannya gitu. Ini lah. 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 Yang maksud saya. P.U. Kalau kebersihan kalau meres. Kalau Jakarta Pak. P.U kebersihan. Kalau meres ya. Transportasi kita harus cukup. Serius. Ce kebersihan. Tidak. Yang 101 50. Terima kasih.